Hai teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi nih di channel Dapur Mini A dan air family di video kali ini aku mau sharing tentang kegiatan masak-masak aku ya dan masakannya juga yang sederhana nggak ribet ribet banget jadi buat temen-temen yang penasaran simak videonya sampai akhir ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kuning kering kayak gitu sengaja dikasih kayak gitu ya baru kemudian aku masukin ayamnya dan tambahin sedikit air dan tambahin mendidih sambil menunggu ayamnya mendidih lanjut ini aku mau siapin lagi untuk menu yang selanjutnya sementara nih aku lagi ngiris-ngiris buncis ya temen-temen nanti aku mau bikin sayur campur tapi tumis kering aja buncis dicampur sama jagung dan juga sama sayur kol gitu ini untuk yang pertama kalinya ya aku masak seperti ini biasanya aku masak buncis terus itu aku kasih kecap semoga sehat selalu ya jadi lumayan jadi lumayanlah masak untuk sayur dan selesai dan selesai ngiris sayur lanjut aku lihat ini ayamnya udah mendidih langsung aku masukin langsung aku masukin bumbu halus seperti lada bubuk dan juga roiko ayam aku pakai lada bubuk agak banyak kan biar ada efek-efek pedasnya gitu karena tadi waktu pakai bumbunya itu aku nggak pakai jahe ya temen-temen nah lalu aku masukin irisan gula merah gula merah ini tujuannya sih biar ayam kecapnya tuh berasa gitu ya karena kalau cuman kasih tambahan kecap manis menurut aku itu kurang gimana gitu jadi biasanya aku kalau masak ayam kecap selalu aku tambahin dengan gula merah seperti itu ya masing-masing orang punya resep yang berbeda ya sesuai dengan selera juga dan ini tahunya aku angkat dulu ya ini tahu aku pakai goreng di kompor dan sudah selesai gorengannya ayamnya juga udah mateng sekarang nih lanjut aku mau masak sayur untuk sayurnya bumbunya sama seperti bumbu ayam nggak ada bedanya sih bawang merah bawang putih dan bumbu halusnya juga pakai roiko sama lada bubuk aja setelah bumbunya ini menguning atau harum kayak gitu langsung aku masukin yang pertama kalinya tuh adalah sayur buncis kenapa aku masukin sayur buncis terlebih dahulu biar sayur buncis ini dia cepat layu gitu ya karena dia agak keras dibanding dengan sayur kol setelah buncis beberapa saat kemudian langsung aku masukin jagung nah ini juga porsinya nggak banyak banget ya hanya untuk sekali makan aja untuk sekeluarga cukup setelah sayur buncis dan jagungnya itu mateng baru masukin sayur buncisnya sayur kolnya karena sayur kol ini enggak boleh lama-lama dimasak gitu ya nanti jadi lembek banget dan itu enggak enak dirasa makanya sebentar aja aku tutup udah langsung diangkat sambil nunggu sayurnya mateng aku nyuci piring dulu ya di sambi-sambi kerjaannya biar selesai bersamaan selamat menikmati nah dan ini sayurnya udah mateng siap untuk dihidangkan lanjut nyapuk dulu ya area dapur aja nih yang aku bersihin teman-teman karena untuk sore ini kegiatan aku hanya di dapur kecil ini itu kolong kompornya sama kolong tempat cuci piring aku buka gordennya dan belum sempat aku pasang kembali udah seminggu ini ya temen-temen jadi tampak banget dari luar keadaan di bawah kolong seperti itu ini dia menunya menu sederhana ala dapur mini ada ayam kecap tumis sayur campur dan juga tahu goreng jadi masaknya super simple bumbunya juga seadanya aja ya nggak yang ribet ribet banget dan keadaan dapur sudah aman terkendali terima kasih aku ucapin yang sudah mau nonton sampai akhir video ini ya semoga ada manfaatnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati